Hai Oke terima kasih video ini adalah video tutorial cara melakukan towing atau derik pada Suzuki R3 sebelumnya pada manual book Suzuki R3 jika ada masalah harap menghubungi Halo Suzuki di nomor telepon yang tertera 0800 1100 800 kita buka pada daftar isi untuk kendaraan pada situasi darurat adalah di halaman Seksi 8 kita lihat Seksi 8 untuk bab 7 bab 7 adalah bab perawatan darurat untuk menderek kita buka di bab 8 7 keterangan jika menderek adalah hubungi layanan derik profesional atau beres Suzuki pada situasi-situasi tertentu yang tidak memungkinkan kita menghubungi Hai jasa derik atau Suzuki mungkin kita harus melakukan sendiri eh namun jika melakukan penderekan sendiri mungkin eh ada hal-hal yang harus kita ketahui dimana cara mengikat atau melakukan towingnya pada sisi depan bagian kanan bawah dari pemper depan kita lihat ada eh sisi ini ya disitu ada kotak kotak yang menunjukkan sisi pengaitan untuk penderekan atau kalau kita lihat dari bawah di belakang kotak ini Hai itu ada eh besi pengait besi untuk mengait ya besi inilah yang digunakan atau diperuntukkan secara desain untuk menderek untuk melakukan penderekan manual atau towing manual biasanya kita menggunakan tali namun disini kami ingin menunjukkan tali penderek yang memang peruntukannya untuk menderek kita dapat beli di toko-toko otomotif ataupun di supermarket otomotif alat ini sebaiknya selalu tersedia di mobil kita untuk keadaan 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 darurat ya talinya seperti ini ada pengait yang mengunci pada kedua ujung eh tali derek jadi situasinya akan aman kita coba mengikatkan pada tali kait kita pada bodi unit Suzuki R3 kita pada sisi yang besi yang sudah kita tunjukkan tadi bagian kanan depan kita coba untuk menguncikan cukup mudah hanya memasukkan maka ini sudah eh jadi titik derek yang terbaik untuk unit Suzuki R3 namun kita lihat ada pada sisi pemper sepertinya jadi potensi untuk menggores atau merusak pemper lalu kita buka cover dari pemper untuk derek ini hanya dengan menarik ke sisi depan jadi jangan ditarik sisi bawah tapi tarik pada sisi kedepan maka akan terbuka pada posisi ini berarti mobil kita sudah bisa di derek dengan tali yang panjangnya sudah cukup aman terhadap mobil pendereknya oke itulah titik yang teraman untuk menderek susuk R3 setelah kita derek jangan lupa untuk membuka lagi pengunci tali dereknya lalu juga menutup lagi cover dari pemper jangan sampai hilang cover ini pengunciannya ada di enam titik ini satu ini dua lalu ada empat titik yang sisi depan jangan sampai patah kita cukup memasukkan lagi karena disini sudah ada titik-titik untuk letak pengunci yang ada di tutup cover tadi disini ini harus pas pada lubang-lubang yang ada di bodi bomper depan cukup kita masukkan kita paskan titiknya agar posisinya rapat dan aman ketika sudah pas tinggal kita dorong ke depan ya sudah cukup aman dan sudah rapi kembali disitulah titik derek untuk mobil Suzuki R3 terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi Suzuki R3 terima kasih jangan lupa like dan subscribe channel ini